Selamat sore, Anda menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Anggya Sibuan. Pemisah calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menggelar rangkaian kegiatan kampanye di Provinsi Aceh. Selain menemui tokoh muda dan pelaku UMKM, Anies juga menemui para tokoh ulama di Aceh. Dalam rangkaian kegiatan kampanye di Provinsi Aceh, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menemui para tokoh ulama. Di hadapan para ulama, Anies menyebut ada PR besar di Aceh yang harus segera diselesaikan. PR besar tersebut adalah memastikan adanya kestaraan kesempatan, kemudian mewujudkan kemakmuran dari sumber kekayaan yang ada. Anies menegaskan kondisi Aceh bisa jauh lebih baik dari saat ini. Jika saat ini Provinsi Aceh jadi salah satu provinsi dengan peringkat kemiskinan tertinggi, ia bertekad untuk mengubahnya menjadi jauh lebih baik. Anies menegaskan Aceh harus kembali jaya seperti masa dahulu, menjadi wilayah yang makmur, adil, dan penuh keberkahan. Ini cukup panjang, karena itu mohon izin apabila ternyata waktunya tak sesuai. Karena itu kita harus kembalikan, Aceh harus bisa kembali jaya seperti dahulu, menjadi tempat yang adil, makmur, dan merasakan oleh semuanya, bukan hanya oleh sebagian. Dua bulan lalu, kami menyampaikan pesan yang sama, bahwa ada PR besar yang harus diselesaikan di Aceh. PR-nya apa? Memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, ada keadilan agar negeri yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu banyak, merasakan kemakmuran dari kekayaan alam yang dimiliki di bawah panah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!